Halo teman-teman, bersama Marta di Polandia Hari ini aku mau kasih lihat kalian sesuatu Ada kejutan Kejutan untuk aku sih Cuman ini dari Sabtu kemarin Sebelumnya, subscribe, like, komen, share kemana saja Oke, terima kasih, jingkul ya bahasa Polandianya Nah, aku mau kasih lihat ke telon teman-teman online Kejutan dari mamerku Waktu Sabtu kemarin, aku dan Lai Barbar kan bermotor ya ke kota lain Terus kita mau nitip Migi sama Luffy, anjing kita Ke mamernya Lai Barbar Soalnya kan rumah kita sama rumah mamanya Lai Barbar deket banget ya rumahnya mamer Pas pulang dari kota Juromin Dan ada surprise buat aku Padahal ulang tahun aku masih lama banget teman-teman Bentar aku jumur pakaian dulu Nanti aku kasih lihat teman-teman, oke Teman-teman maaf Nah, kalian udah gak sebar apa yang mau aku kasih lihat Yuk, aku buka dulu pintunya ya Nah, hari ini 21 derajat celcius Pada jam, ini jam setengah satu siang teman-teman Satu derajat celcius udah mulai panas membarat Tadah! Ini dia teman-teman yang mau aku kasih lihat ke kalian Tadah! Udah kelihatan sama kalian? Nah, ini dia kejutannya teman-teman Mamer aku, beliin aku bibit-bibit sayuran Ini ada bibit herbs Ini apa ya? Ini kemarin dikasih tahu Aduh, lupa aku teman-teman Ini aku lupa namanya Ini pokoknya yang ini herbs Terus, ini yang udah lama disini ya Terus, ini adalah paprika teman-teman Bibit paprika Benih ya teman-teman Ini benih, benih bukan bibit Bibit yang biji-bijinya itu Ini benih, benih paprika Terus, tanahnya juga udah diiniin Udah dimasukin kompos Hmm, baik banget mamer aku Gemoy Ini yang waktu kemarin aku kasih unjuk Ini masih disini Terus, ini ada Ini apa ya? Ini kayaknya salad deh teman-teman Salat ini Salat yang ntar dia Gedenya Gede gitu teman-teman Terus, ini ada deal Koperek Bahasa Polandianya Bahasa Inggrisnya Deal Bahasa Indonesia Aku nggak tahu Di Indonesia kira-kira Pakai deal nggak sih teman-teman Ada herbs deal nggak? Terus, ini Ini ada apa ya? Lupa aku dikasih Udah ada tulisannya nggak ya? Ini salad Ini salad teman-teman Salat Banyak banget dikasih salad ya Nah, ini dia Ini surprise-nya teman-teman Oh my God Aku sangat terkejut teman-teman Ini udah dipasangin Net buat nanam Cherry tomato Tomat cherry teman-teman yang kecil-kecil Wah Cantik Ini aku kira beli loh Ini benangnya emang beli ya Tapi bikin sendiri yang jaring-jaring kayak gininya teman-teman Yang jaring-jaring gini bikin sendiri Wah Gemoy Gemoy nggak teman-teman Wah Gemoy Panas banget Panas banget sumpah di dalam sini teman-teman Wah Lihat teman-teman Wah Gemoy Ini dia surprise yang dikasih untuk aku teman-teman Karena apa teman-teman Waktu Aku kan ulang tahun bulan 5 ini ya Terus Udah dari 2 bulan yang lalu Mamar aku nanyain Kamu ulang tahun mau nggak rambutnya diwarnain Soalnya kan Soalnya kan aku bilang ini ya Pengen banget warnain rambut jadi pirang Atau nggak Apa ke Pokoknya warnain rambut bosen Aku nggak pernah warnain rambut seumur-umur kan Yang warnain rambut full gitu Aku nggak pernah teman-teman Aku pernah warnain rambut cuman yang di ujung gitu loh Yang di ujung Udah gitu aku warnain sendiri lagi itu Yang warnain full gitu aku nggak pernah Aku kan penasaran mau banget ya Terus Ditanyain kemarin Eh Aku tanya kan emang harganya berapa gitu kan Kalian tau teman-teman Warnain rambut di Polandia Aku nggak tau ya Sama atau nggak Di semua salon ya Nggak kelihatan kan teman-teman Panas banget teman-teman Aku bikin videonya di luar aja ya Disini tuh panas banget kayaknya Kita sia-sia ya Kalau disini kita nggak lagi Siram-siram tanaman Atau nanam-nanam Aku di luar aja ya teman-teman Bener-bener panas kayak dipanggang Di dalam teman-teman Teman-teman Sangat terharu kan Nah gimana teman-teman Gemoy gak Surprisenya Kejutan untuk aku teman-teman Nah lanjut ceritanya teman-teman Terus aku Pengen banget kan Warnain rambut di Polandia Aku tanya tuh Emang harganya berapa kan Aku nggak mau kan Kalau misalkan Mahal Ngabis-ngabisin duit aja gitu Eh Pas ditanya teman-teman Harganya berapa Tau nggak 900 PLN Itu sekitar hampir 250 dolar ya Sekitar Hampir menyentuh 4 juta Kalian bayangkan Bayangkan itu Seorang pengangguran Kasih warna rambut Seharga segitu Terus aku syok kan Sebenernya aku Udah sempat mikir Bakalan mahal ya Cuman aku nggak Kepikiran sampai segitu Aku tuh mikirnya Paling Paling mahal 2 juta gitu kan Di rupiahin Eh aku kaget Buat harganya segitu Teman-teman Terus Mamanya Mamar aku sih Nggak masalah ya Soalnya kan itu Buat ulang tahun Kata dia Terus kata aku Loh Kalau harganya mahal Begitu Nggak usah Mendingan Buat apaan ya kan Udah gitu Aku nganggur juga kan Tau diri dikit lah ya Mau dikasih Aku mendingan Kalau dikasih benda Ya nggak apa-apa lah ya Walaupun benda pun Aku masih mikir ya Takutnya Segitu juga Masih kemahalan kan Walaupun benda Aku mendingan tuh Beli sendiri teman-teman Aku orangnya Yang beli Kalau mau beli Apa-apa yang mahal Aku mendingan Nabung sendiri Kayak lay barbar Aku kan Selalu Ada uang saku ya Yalah harus Kita harus Dikasih uang saku ya Sebagai pasangan Sama paksu Jangan sampai Enggak teman-teman Kita itu harus Menabung Aku setiap Mau beli Barang-barang Yang harganya Lumayan Aku nabung Teman-teman Beli sendiri Pakai uang aku Kalau yang Biasa-biasa aja Ya pakai duit paksu lah Sama kebutuhan-kebutuhan Itu pastinya Pakai duit paksu ya Kita harus Pinter-pinter ya Sebagai pasangan Dan yang pasti Jangan buang-buang duit ya Kecuali suami kita Sultan Kayak Sultan Rafi Ahmad Kayak gitu Teman-teman Terus aku bilang Buset Mahal banget Gak usah lah Gak usah Gak usah Aku bilang kayak gitu Warnain ramu Sampai segitu Kalau aku siap Kalau aku Udah ada pendapatan Sih gak apa-apa Nanti kan Kalau ada pendapatan Aku bisa ngebales Ya ngasih apa kan Walaupun aku Ada uang saku juga Kalau misalkan Mamar aku ulang tahun Aku gak mungkin Ngasih hadiah yang harganya Segitu juga Soalnya Kenapa teman-teman Aku pernah mau beli Hadiah yang lumayan ya Harganya buat mamar aku ya Pakai duit aku Terus ditolak Teman-teman Mamarnya bilang Gak usah Kamu gak usah kasih apa-apa Kalau mau ngasih tuh Ini aja Kayak biasa Bikinin kue gitu Kuenya juga gak boleh beli Katanya Bikin Handmade Kayak gitu Tuh kan Kayak gitu teman-teman Jadi aku Gak mau Nerima Warna yang rambut itu Batal Aku gak tau ya Teman-teman yang di Polandia Ada gak di tempat lain Yang murah Warna yang rambut Aku juga heran ya Kenapa mahal banget Sampai segitu Shok aku teman-teman Waktu itu sih Aku pernah Aku udah dua kali Kesalon selama Hampir lima tahun Disini Yang pertama Sama kedua Itu potong rambut Dan aku Gak ngerti ya Potong rambut Lapan ratus ribu Teman-teman Yang kedua Satu juta dua ratus Itu kayaknya Sekalian dikasih Vitamin atau apa Aku gak ngerti ya Di Indo juga Aku yakin ya Ada yang mahal Begitu juga ya Tapi pastikan Kayak di salon-salon Yang udah benefit gitu kan Udah terkenal gitu Di mal-mal Kayak gitu Atau gak Emang udah salon Udah terkenal Kayak gitu kan teman-teman Setahu aku Aku nanya kakak aku Berapa duit sekarang Potong rambut Di Indo Di salon-salon biasa Paling cuman berapa 150 ribu Kayak gitu Nah terus Udah tuh aku tolak kan Terus aku bilang gini Teman-teman Lebih baik Beliin aja Beliin aja Ini Ntar bibit-bibit sayuran Buat nanti Mulai Nanemin lagi tuh Rumah hijau Kita kan Aku sama lebar-bar Oh itu Kata mamanya lebar Ya udah deh Panjang kali lebar Ceritanya sampai disitu Ya udah deh Aku kira Kita nanti Bakalan bareng-bareng Beli bibit sayurannya Eh tau-taunya teman-teman Udah disiapin Kecuali mungkin nanti Bibi tomat Kayak tomat aku Yang membludak Tomat ceri Tahun kemarin ya Mungkin nanti Itu kita beli Bareng-bareng Gak tau sih Aku kurang tau teman-teman Apa mungkin kemarin Mereka ke tempat Jual tanaman itu Udah Belum ada Tomat cerinya Atau gimana Atau nanti Kita bareng-bareng Gak tau teman-teman Aku gak nanya Pokoknya aku syokan Kemarin pulang-pulang Oh Pantesan aja Pas kita Mau nitip anjing Mereka bilangnya Nanti aja Nanti aja Nanti aja Kita jemput Di rumahmu Anjingnya Eh tau-taunya Mau Mau ini Nyiapin Kejutan Di rumah pohon Kutub Rumah hijau Aku sangat terharut Sekali teman-teman Aku beruntung ya Punya Mamar yang Baik banget Aku selalu Bilang ya Ke Aku lumayan Pasti Aku pasti Lumayan deket banget ya Kalau aku bisa lancar Ngomong bahasa pola Dia Cuman aku gak terlalu lancar Teman-teman Aku tuh Ketemu sama mamanya Lebar-bar Seminggu sekali ya Kadang Kadang dua minggu sekali Walaupun rumah kita Deket banget Teman-teman Bener-bener jarang Ketemunya Teman-teman Dan Makanya Sangat perhatian banget kan Mamar aku Apalagi Ke Lebar-bar Kan Apa ada yang Ada yang perlu bantuan Ada yang kurang Kayak gitu Apalagi dia suka Bantuin kita Kalau Masalah Dokumen-dokumen Kayak gitu Teman-teman Udah gitu Gak pernah mau Kalau dikasih hadiah Sama kita Ya Kalau Dia tuh Maunya dikasih kayak Handmade Kue Kayak gitu Kalau yang barang-barang Gitu Gak mau Walaupun kita juga Pasti ngasih ya Maksa Kalau Natalan kan Mau gak mau Harus nerima kan Soalnya ngasihnya Dalam bentuk Kado Tertutup Gak tau kan Biasanya kan Mamanya dia tuh Kalau kita Natal Ulang tahun Nanya dulu Kamu maunya apa Kayak gitu Dan kita Pastinya Dengan ketahuan Dengan ketahuan Diri kita Masing-masing Aku juga Tipe orang Yang gak enak kan ya Kalau minta Yang aneh-aneh Aku maunya sih Dia aku maunya mentah ya Tapi aku Aku tipikal Orang yang Terserah aja lah Terserah Terserah Kalau bisa gak usah lah ya Soalnya kan aku gak enak kan ya Tapi tetep aja dibeliin Dan ujung-ujungnya Sering juga teman-teman Dibeliin Dan aku gak cocok Sama aku Barangnya kan Percuma juga kan Gak kepake Sayang Kayak gitu teman-teman Tapi ujung-ujungnya Kepake juga teman-teman Kayak waktu itu Dikasih mantel Buat Musim dingin kan Di dalam rumah Eh ujung-ujungnya Kepake juga Aku tuh Awal-awal kesini Gak suka pake gitu Kayak gerah kan Di dalam rumah kan Anget ya Eh ujung-ujungnya Aku pake juga Kayak gitu lah teman-teman Contohnya Oke teman-teman Sekian video kali ini Gimana menurut kalian Kalian suka gak sama Penampilan Dalam rumah Hijau aku Aku udah gak sabar ya teman-teman Apalagi nanem tomat cherry Untuk membuat sambal Yang sangat mengejutkan Sambal pake tomat cherry Tomat-tomat kecil Itu bener-bener enak banget Teman-teman Kalian harus coba Dan Harus pake terasi ya teman-teman Biar manius Oke teman-teman Terima kasih untuk video kali ini Teman-teman Jangan lupa di subscribe Di like Comment Di share Ke mana aja Ke teman-teman kalian Ke saudara karya Kalian Oke teman-teman Terima kasih Jangan lupa Jangan lupa Tau bahasa Polandianya Delisinya Bye-bye Jangan lupa Jangan lupa desnaden